Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan perkembangan penanganan kasus Vina tersebut, setelah 8 tahun terjadi, kita akan bergabung bersama dengan Kombes Pol Surawan, yang merupakan Dirk Rimumpol Dajabar. Selamat sore, Pak Surawan. Selamat sore, Pak. Baik, dengan Souza di studio, Pak. Kita tahu bersama ada 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya ini. Dari 11 tersangka tersebut, 8 sudah ditahan dan masih ada 3 orang yang burun atau DPO hingga saat ini. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan 3 tersangka yang DPO ini sulit? Apa yang menjadi kendala dari tim kepolisian? Jadi, yang menjadi kendala selama ini bahwa dari ke-8 yang saat ini sedang menjalani hukuman atau narabidana, ini belum menjelaskan identitas secara pasti ketikanya. Jadi, mereka selama ini hanya tahu nama panggilan, tetapi tidak mengetahui asal-usul mereka maupun nama lengkap mereka. Baik, 8 orang yang sudah ditahan terlebih dahulu tidak menjelaskan identitas pasti ketiga orang yang DPO. Berarti, apakah 8 orang ini tidak mengenal 3 lagi? Atau seperti apa sebenarnya hubungan antara para pelaku ini, Pak? Mereka memang satu kelompok, tapi berdasarkan terang mereka dalam rintah-rampir saat sudah mereka sampaikan ke penyidik, bahwasannya mereka memang tidak tahu secara pasti ketiga orang yang ini. Namun, saat ini kami terus mendalami, baik itu dari ke-8 tersangka maupun keluarga korban yang memang sedikit banyak mungkin tahu informasi terkait dengan kehidupan Vina, mungkin kenal dengan teman-temannya yang lain, itu yang kami dalami. Baik, kami menerima informasi bahwa sebelumnya, sesaat setelah film di layar lebar ini dirilis, pihak dari Polda Jabar mengungkapkan tiga nama dari pelaku ataupun tersangka yang masih DPO. Apakah ketiga nama ini benar nama asli atau justru nama alis atau seperti apa, Pak? Ya, sementara ini kami belum mendapatkan secara pasti, namun di antara para narapidana ini, memang kebiasaan memanggil mereka dengan sebut-sebutan nama seperti itu. Jadi, ini perlu kita dalami tentunya, supaya kita bisa mendapatkan lebih jelas identitas ketiganya, sehingga kita bisa melakukan pelacakan dengan mudah. Baik, boleh disampaikan kembali, Pak, terkait dengan nama alias ketiganya kepada kami dan juga pemirsa BTV? Ya, mungkin di situ ada Peggy dan dua orang dekatnya lagi, ya, Kandi, kemudian satu lagi, ada satu lagi yang mungkin harus kita dalami, sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa namanya identitas mereka secara jelas. Baik, Pak, tadi dalam konferensi pers sebelum kita melakukan wawancara ini, di Central Park Jakarta Barat tengah berlangsung konferensi pers dari pihak keluarga Vina bersama dengan kuasa hukumnya, yaitu Hotman Paris Hutapea. Nah, di sini sempat dikatakan bahwa diduga dari antara tiga orang yang DPO saat ini, ada yang orang tuanya memiliki jabatan yang cukup penting, atau merupakan latar belakang dari orang berpengaruh. Nah, terkait hal ini, apakah pihak kepolisian sudah mengetahui sampai ke titik itu, Pak? Belum, Pak. Prinsipnya kami tidak akan, apa namanya, pilih kasih maupun memperolehkan khusus, ataupun tidak usah mencari apabila memang ada keterkaitan dengan siapapun. Bahwa siapapun yang terlibat dalam bidang didana akan kami lakukan proses hukum, dan kami akan lakukan tidak akan tegas, terhadap para pelaku ini. Baik, kemudian sampai dengan saat ini, berarti informasi terbaru apa saja yang didapatkan pihak kepolisian mengenai tiga DPO selain nama aliasnya tersebut dari sedikitnya informasi yang bisa dihimpun dari para tersangka dan juga para pihak? Kira-kira poin-poinnya apa saja, Pak? Sebenarnya kita belum mendapatkan informasi secara ringgi, Pak. Jadi, tim kami saat ini masih terus bekerja, mendalami setiap informasi-informasi, baik itu dari narapidana, kemudian dari pelaku, juga mungkin kami melakukan analisa terhadap media online, kemudian juga dari medcos, kami melakukan analisa seperti itu, supaya kita bisa mengujukkan kepada orang-orang yang diturutai ataupun para pelaku yang saat ini masih belum tertangkap. Baik, Pak. Ini sangat menarik ya, Pak. Kasus sudah terjadi sejak 2016, berarti sampai dengan tahun ini sudah 8 tahun, tetapi kembali mencuat karena adanya film yang baru diangkat ke layar lebar. Apakah memang kasus ini baru mendapat perhatian lagi dari pihak kepolisian karena sempat menjadi film atau seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Nah, bukan hanya saat ini saja kami memperhentikan kasus ini, Pak. Emang kami juga sempat melakukan beberapa kali anef terkait kasus ini pada saat mungkin kami melakukan penyelidikan terhadap peristiwa-peristiwa lain dan juga kami sempat kali kasus-peristiwa yang memang masih ada tunggaan di Polda Jabar maupun di Pores-Pores, mana kira-kira kasus lonjol yang masih menjadi atensi ataupun masih belum terungkap secara menyeluruh. Artinya kami selamanya tidak diam, bahwa selamanya kami bekerja. Terkait dengan kendala-kendala memang perkaraan kami sangat cukup banyak, sehingga mungkin kami belum bisa mengucutkan perkaraan ketika nama ini untuk kita bisa mengungkap lebih jauh lagi. Baik. Pak, kita mundur sedikit. Tadi Bapak mengatakan bahwa 8 tersangka yang sudah ditahan ini tidak bisa memberikan banyak informasi mengenai 3 orang yang masih DPO. Apakah sebenarnya ke-8 orang ini justru mendapatkan tekanan atau mungkin intimidasi untuk tidak mengungkap yang sebenarnya mengenai 3 orang ini atau seperti apa sih Pak kondisinya? Halo? Baik, mohon maaf kami mengalami gangguan audio Pak. Terkait dengan 8 orang. Suara saya terdengar jelas Pak? Pak Surawan masih bersama kami? Baik, Pak Surawan, 8 orang tersangka yang sudah ditahan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara jelas identitas 3 orang DPO. Nah, apakah pihak kepolisian melihat ada gelagat atau disinyalir ke-8 ini sebenarnya mendapatkan intimidasi atau tekanan sehingga tidak bisa berkata secara gamblang atau terkesan menurut penutupi? Belum, Pak. Kami belum bisa mengungkapi itu. Sementara ini kami masih telah berusaha untuk melakukan informasi terhadap ke-8 narapidana yang memang mereka melakukan peristiwa itu. Jadi, kemudian kami juga perlu waktu untuk melakukan instrukasi sehingga mereka bisa lebih terbuka kepada kami nantinya. Oke, di mana Pak posisi ke-8 tersangka ini ditahan, Pak? Saat ini? Untuk yang 7 saat ini masih menjalani hukuman. Mereka di satu hukuman seumur hidup. Mereka dilakukan penahanan di LAPAS Pakat Pucerbon. Untuk yang satu lagi sudah keluar dari LAPAS karena memang pada saat melakukan masih di bawah umur sehingga hanya diponis 8 tahun penjara. Oh, baik. Berarti saat ini yang satu sudah keluar karena masih di bawah umur ya, Pak. Sementara itu 3 masih DPO, 7 masih ditahan. Nah, untuk dari yang 3 DPO ini, Pak, informasinya salah satunya merupakan otak dari peristiwa penganian hingga pembunuhan tersebut. Apakah ini benar, Pak? Ya, kita belum tahu otaknya siapa karena memang semua belum terbuka secara pasti, Pak. Nanti kalau mungkin semua sudah terbuka akan nampak atau kita bisa berikan keberangan terkait siapa sebenarnya otak di balik peristiwa ini atau mungkin siapa yang menyuruh teman-temannya untuk melakukan pelanparan maupun pengenayaan terhadap perubahan. Baik, terakhir, Pak. Kasus ini kan menjadi perhatian publik 8 tahun masih menggantung begitu saja menyisakan 3 orang yang masih DPO dan jadi tanda tanya, kenapa sesulit ini untuk menemukan 3 orang lain? Nah, dari pihak kepolisian saat ini apakah memiliki target untuk dapat menuntaskan kasus ini dalam waktu dekat? Seperti apa? Ya, tentu kita perlu cepatnya. Nah, ini cepatnya kasus ini bisa terungkap. Makanya tim kami turun secara intensif untuk melakukan penyelidikan lagi maupun menintrogasi lagi dan pemeriksaan terhadap para saksi maupun para harapidana ini. Baik, tentu kita berharap para pelaku dapat segera diringkus dan kepastian mengenai kasus ini pun dapat diterima oleh pihak keluarga korban. Terima kasih, Kombes Paul Surawan Dirk Rimumpol Dajabar telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.